Hai sekarang kita akan mulai mempelajari cara untuk menata konten atau mengisi informasi di dalam halaman website dengan menggunakan divi page builder dimana sebelumnya anda sudah menginstall layout di divi ya primate layout di divi dan kemudian selanjutnya tampilan website juga sudah ada seperti ini dan kita akan mempelajari cara mengganti informasi teks dan juga informasi gambar sesuai dengan kebutuhan anda tentu saja Anda sudah harus menyiapkan teksnya menyiapkan gambar-gambar ilustrasinya dan lain sebagainya dan selanjutnya ada dua cara untuk melakukan itu pertama-tama melalui backend backend ini adalah tampilannya seperti ini adalah backend dia tampilannya ada page builder seperti ini dan kemudian yang kedua melalui frontend kalau menurut saya di backend ini lebih enaknya untuk membuat layout ya ketika membuat layout menambah elemen menambah modul kita enak di menggunakannya di dalam backend tapi kalau untuk mengisi informasi mengganti dari informasi dari layout yang sudah ada kita lebih enak menurut saya menggunakan frontend kalau di backend Anda bisa masuk ke bagian elemen yang mau diganti di bagian page yang mau diganti di page builder nya di bagian row nya ini kemudian masuk ke gambar roda ini ya pengaturan modul klik dan kemudian disini ada informasi-informasi yang bisa anda ganti teksnya dan kemudian jika sudah diganti klik disini tentang namun menurut saya kurang efisien karena kita masih menerka-nerka lebih baik untuk menggantinya itu kita masuk ke dalam frontend dan kemudian kita klik aktifkan pembangun visual klik dan kemudian kita bisa ngedit dengan gampang kita dekatkan saja mouse ke sini dan kemudian kita klik yang menggambar roda nya kegirnya ini roda jerujinya klik atau pengaturan modul klik dan dia akan keluar seperti ini ini bisa juga anda besarkan atau anda seru-seru seperti ini ya Oke dan kemudian di sini ada tulisannya maka kita bisa ganti dan dia langsung tampil di sini jadi kita bisa melihat ya kita jadi bisa langsung melihat tampilan seperti apa dan kemudian selanjutnya silahkan diganti lagi ya yang sesuai dengan kebutuhan anda eh teksnya ya kemudian anda bisa ganti warna kalau mau di sini klik masuk ke bagian sini ganti warna nih misalkan jadi merah tuh atau jadi warna lain terserah anda selanjutnya klik centang kalau udah dan kemudian selanjutnya misalkan mau ganti tombol kalau ganti teks ikan sama ya seperti di atas kalau ganti tombol klik di sini klik yang girnya lagi atau roda bergerijinya klik pengaturan modul dan kemudian diganti aja teksnya selengkapnya misalkan kita ganti nah dia sudah ada di sini kemudian kalau mau ganti tahu tanya masuk ke sini nah disini masukkan url jadi kalau di klik nanti masuk ke dalam url yang ada di sini kemudian selanjutnya kita bisa ganti tombol di sini kita ganti di warna oke kita ganti warna nih misalkan ini warna teksnya mau kita ganti jadi warna kuning misalkan nah dia jadi warna kuning sementara kalau warna latarnya tombol backgroundnya kita masuk ke sini nih ya nah karena dia gradient maka kita masuk ke bagian gradient anda bisa ganti di sini misalkan jadi merah oke kemudian yang ini bisa diganti misalkan jadi warna ini oke kira-kira kurang lebih seperti itu anda paham ya kemudian selanjutnya anda bisa putang atik ya boksedo dan lain sebagainya tuh kira-kira kurang lebih seperti itu nih dimainin aja nanti elemen-elemen yang ada di sini nanti silahkan anda manfaatkan untuk kebutuhan anda jika sudah klik saja tentang dan kemudian selanjutnya kalau misalkan sudah selesai jangan lupa disimpan simpan dulu klik di sini kemudian simpan dan kalau sudah centang ini artinya sudah berhasil disimpan ini bisa kita close lagi tutup dan kemudian untuk mengganti icon 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 ini gampang banget kita dekatkan ke dalam box icon nya kemudian kita masuk ke dalam roda lagi pengaturan modul dan kemudian anda ganti teksnya dan kemudian ganti deskripsi nya kemudian gambar dan icon nah ikonnya anda cari di sini ya anda cari dan warna yang anda masuk ke gambar ikon warna ikonnya misalkan anda mau ganti hitam nah jadi hitam kemudian color nya anda mau ganti misalkan jadi biru jadi hijau dan lain sebagainya anda otak-otak di sini pengaturan font dan lain sebagainya juga anda bisa otak-otak di sini dan kemudian jika sudah klik centang dan kemudian untuk gambar sama sebetulnya cara mainnya anda cuma dekatkan ke dalam areanya dan kemudian klik gambar roda bergeriginya pengaturan modul dan kemudian ini anda buang dulu ya klik nah dia hilang klik gambar dan kemudian unggah berkas kemudian pilih berkas dan ambil gambar dari dalam komputer anda klik tunggu proses uploadnya sampai selesai lama atau cepatnya tergantung akses internet anda dan juga besarnya file gambar anda kemudian selanjutnya jika sudah klik unggah gambar tunggu proses jika sudah klik tanda centangnya dan anda sudah berhasil melakukan perubahan-perubahan konten di dalam layout dv tinggal selainnya yang lainnya tinggal anda otak-otak aja dan kemudian untuk mengganti ornamen lainnya lakukan hal yang serupa dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan kemudian pelajaran nanti kita akan lanjut ke dalam materi cara untuk membuat layout dari nol dan juga menata kontennya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!